Halo guys, selamat datang di channel aku, aku Chris, dan kali ini aku mau nge-review parfum lokal lagi, kalau sekarang dari Humans. Aku sekarang ini punya starter pack-nya, dan aku punya yang full size-nya juga. Dan kita bahas satu per satu dulu ya, kita mulai dari yang starter pack-nya dulu. Ya, untuk starter pack-nya, ini kemasannya seperti ini, ada tiga botol parfum di dalamnya, ini lima mili masing-masing, kita buka aja langsung, ini bukanya di slide gitu. Seperti ini, jadi ada tiga disini, ini ada yang Farhampton, Orgasm, sama Essence of the Sun, atau Eos. Kita bahas yang Farhampton dulu, sekarang. Ini botolnya seperti ini. Ada tulisannya Farhampton, ini di print gitu, bukan sticker. Kita coba sembrot ya. Disini dia. Sprayer-nya yang Farhampton, ini bagus sih. Dia tuh agak berminyak ya, ini menurut aku. Kalian misalnya sendiri itu agak shiny. Dan untuk aromanya, menurut aku ini tuh yang kecium pertama kali, waktu pas disemprot itu, ada fresh citrus gitu, pertama kali semprot itu. Dan terus, sporty juga, menurut aku ini seger gitu, kayak abis mandi yang fresh-nya tuh. Terus wanginya bukan wangi yang baru pertama kali aku cium sih, kayak peras cium wangi yang begini gitu sebelumnya. Ini untuk dipake nge-gym gitu, olahraga, ini cocok sih menurut aku nih, untuk anak basket nih gitu, kayaknya keren juga nih, pake ini, ini seger gitu. Dipake siang cocok menurut aku ini. Walaupun di box yang full size-nya ya, ini tuh di tulisannya tuh cocok untuk malam hari. Ini tuh Farhampton, ini di story-nya ya, story box Farhampton siang full size-nya, tulisannya sih seperti itu gitu. Terus ini juga, aku udah nyoba kan, ini udah lumayan setengah gitu, aku coba. Wanginya tuh tahan lama di aku, di baju bisa 24 jam ini. Tapi yang bisa cium tuh kayak diri sendiri gitu, jadi projection-nya udah nggak ada gitu. Kalau misalnya terakhir-terakhir gitu. Di kulit aku ini bisa 8 jaman sih, gitu. Top notes-nya untuk yang Farhampton ini, di top notes-nya tuh ada bergamot, ada ripe fruit, terus di middlenya ada natural lavender, terus orange blossom, dan di base note-nya ada sedar, tonka beans, sama natural labdanum. Dan kalau untuk Farhampton ini, kalau yang full size-nya ini 100 mili itu di harga Rp. 363.000. Dan ini tuh parfum ya, by the way bukan EOD parfum. Nah, sekarang kita pindah ke yang berikutnya. Nah, ini nih. Ini yang dapet penghargaan nih. Dan ini tuh yang paling disukain sama kaum hawa nih. Ini ada orgasm. Dari humans. Dan kalau yang ini tuh, menurut aku, coba kita sambil semprot dulu. Nah, lihat nggak? Ini sprayer-annya tuh jelek sih menurut aku. Nggak bagus ini sprayer yang di starter pack-nya orgasm ini. Jadi, tuh, seperti itu. Keluarnya, susah. Dan kalau untuk wanginya, pas semprot pertama itu aromanya nusuk banget ke hidung. Entah itu alkoholnya mungkin gitu. Tapi, tapi aromanya tuh pas pertama kali semprot tuh bener-bener bikin hidung agak sakit kalau yang orgasm ini di hidung aku. Terus aroma buah apelnya sama campuran floral, itu tuh yang aku cium. Dan 10 menit pertama mulai agak soft dan kecium wangi rose gitu kalau yang orgasm ini. 20 menit. 20 menit baru manis vanilla keluar bareng sama jasminnya di hidung aku sih gitu yang aku cium. Dan ini menurut aku nggak terlalu dewasa juga wanginya. Kayaknya ini cocok untuk dipakai ngedate nih gitu. Wanginya romantik gitu soalnya. Aku pribadi sih kurang cocok sama wangi orgasm ini. Dan ketahanannya di aku ini tuh di 8 jam di kulit aku. Tapi 8 jam terakhirnya itu udah tipis banget wanginya. Di baju sih bisa 12 jam kalau yang orgasm ini. Dan orgasm ini ya yang aku baca. Top notes-nya itu ada red apple. Terus middle notes-nya itu ada rose, peony, sama jasmin. Base note-nya itu ada vanilla sama amber. Dan dia itu harga full size-nya 300-13 ribu yang 100 mili. Dan kalau ini iude parfum. Bukan parfum kayak Ferhampton. Dan terus by the way ini harga starter pack-nya ini 3 ini tuh 145 ribu ya. Per 3 gini ini masing-masing 5 mili gitu. Nah sekarang kita ngomongin tentang yang essence of the sun atau EOS. Seperti ini. Ini iude parfum juga. Aku ngomongin notes-nya dulu deh ya. Yang EOS ini. Top notes-nya itu natural bergamot, natural coriander seed, natural pink pepper. Middle-nya natural jasmin sambak, natural turkish rose, tier flower, sama solar accord. Base-nya vanilla, natural absoluton cabin, umbred, sama sedar wood. Dan ini yang paling favorit aku di antara 3 ini. Karena pas pertama nyemprot, coba aku semprot disini ya. Aku langsung suka banget sama wangi ini gitu. Waktu pertama kali disemprot itu, wanginya tuh warm banget gitu. Terus sweet, tapi classy sweet-nya. Terus mewah juga, nggak pasaran wanginya. Walaupun judulnya essence of the sun nih, tapi aku pribadi pake ini tuh untuk malem. Ngerasa lebih nyaman aja kalo pake ini untuk malem itu. Bayangan aku nih, kalo ada yang pake parfum ini tuh kayak anak kuliahan yang tajir banget gitu, kayak si Skakol. Ini tahan lama banget di kulit aku juga. Yang biasanya kulit aku itu nggak nyerep parfum. Yang kayak parfum tuh cuma numpang lewat doang di kulit aku. Di kulit aku ini bisa 12 jam lebih si EOS ini. Kalo pake di baju, malah bisa sampe 24 jam. projection-nya juga ini bagus banget. Dan projection-nya tuh nggak ngeganggu orang gitu wanginya gitu. Orang juga malah seneng gitu. Kalo misalnya nyemu wangi ini tuh kayak nyaman aja gitu kalo kita ada di sekitarnya gitu loh. Dan ini aku sampe beli yang full size-nya. Nah, kita omongin sekarang full size-nya EOS. Aku nih seperti ini bentukan full size-nya EOS. ini full size-nya tuh harganya 367 ribu ya per 100 mili gitu. Ini tuh box-nya kayak gini. Ini box-nya keren juga nih. Tuh. Ini ada kayak story-nya juga. Human tuh kalo misalnya bikin parfum tuh pasti ada story-nya. Keren. Essence of the sun. bawahnya ada humans kayak gini. Nah, ini tuh dibukanya dari sini nih. Tadinya tuh disegel disininya gitu. Cuman tinggal di cutter aja. Dibuka. Ini didorong begini nih. Di bolongan sini. Kebuka seperti ini dalamnya. Ini ada itu ya apa gift voucher. By the way tadi yang di starter pack yang ini. Ini juga dapet gift voucher. di starter pack itu dapetnya gift vouchernya tuh sebesar 50 ribu gitu kalo gak salah aku tuh. Nah, kalo yang ini tuh 25 ribu. Kalo yang full size tuh dapet gift vouchernya. Dan terus dia tuh ada warranty card-nya. Jadi kalo misalnya dateng kayak botol pecah, salah varian, botolnya leaking, spray tidak berfungsi. Itu bisa langsung tuh diganti sama yang baru. Gitu. Makanya ada waranti card ini. Dan kemasannya juga seperti ini nih. Ini udah oke banget sih nih. Kemasannya tuh tebel banget. Kokoh banget. Kemasannya seperti ini yang botol 100 ml-nya. Essence of the sun. Simple. Minimalis gitu. Tapi mewah menurut aku nih. dan ini juga dia tutupnya ini magnetik. Tuh. Dan lumayan keras kok. Ini kalo diginiin tuh gak jatuh. Gak akan jatuh. Oke guys. Jadi, kalo menurut aku pribadi, aku yang favorit tuh pasti Eos ya. Karena aku sampe beli full size-nya yang Eos. kalo orgasm mungkin banyak yang suka juga. Cuman untuk aku pribadi ini wanginya kurang cocok aja di hidung aku. Tapi mungkin kalo kalian yang suka yang tadi note saya yang aku sebutin itu kalian lebih suka di orgasm mungkin kalian lebih suka orgasm sih dibandingkan Eos gitu. Atau mungkin kalian coba aja dulu starter pack-nya. Kayak aku gitu. Pertama kali kenalan sama humans itu aku beli starter pack ini gitu. Dan ternyata aku jatuh cintanya sama si Eos ini. Karena memang si Eos ini kayak unik aja wanginya gitu menurut aku gitu. Jadi kalo misalnya ada yang nanya ke aku rekomendasinya yang mana ya aku pasti ngerekomendasikan si Eos ini. Semoga review aku membantu kalian ya untuk memutuskan dari antara tiga yang ini mau yang mana gitu. Terima kasih udah nonton. jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.